atau dua anak kalimat begitu jadi seperti contoh yang disini although the farmers always work long hours they seem to enjoy their work and they usually have a long time rest during the dry season jadi ini sebenarnya ini they usually have a long saya salah ketik disini although the farmers always work long hours disini dia itu sebagai dependent clause and then they seem to enjoy their work adalah independent clause and they usually have a long time rest during dry season is the independent clause juga jadi dia sudah melengkapi ciri-ciri compound complex sentence ya dia mempunyai satu atau dua main clause dan dia juga mempunyai satu atau dua dependent clause kira-kira emang ngerti mbak iya dia panjang banget karena dia kalimat yang memang benar-benar kompleks gitu bisa punya satu atau dua imbu kalimat dia juga bisa punya satu atau dua apa namanya anak kalimat begitu jadi harus siap-siap sama soal-soal yang begininya nantinya untuk ujian-ujiannya since our topic is finished so if you have some question to ask you can ask me or maybe we can do some exercise for you guys here disini saya punya exercise saya ambil dari buku juga dia kita coba coba nomor satu bisa ditentukan nomor satu sampai nomor nomor oh sorry nomor lima yang nomor satu ini apakah dia statement question request atau exclamation nomor satu ada yang bisa menjawab jawab mbak istri koma bisa menjawab nomor satu statement yes that's a statement and then the next one my brother my brother likes hot dog like eat hot dog ada yang bisa jawab statement yes it's a statement how about the third one was that you yes it's a question and then number four bring your group with you itu request yes that's a request and how about what a beautiful house they have yes that's an exclamation because it has the word what in the first of the sentence oke sudah mengerti sepertinya yang bagian ini kita lanjut ke bagian apakah ini adalah sebuah sentence atau compound sentence how about number one plane and animals are living things so this is a actually this is a sentence because plants and animals are living things it's a simple sentence but it has compound subject masih ingat tadi yang compound subject iya jadi dia punya dua subjek yes tapi tetap dalam lingkup sentence so how about number two the teacher and the psychologist consulted about the college near counseling services come on sentence jadi ini masih tetap sentence yeah with two subject yes right jadi ini still a simple sentence which has two subjects which is that we also can call compound subject how about the third one dress more quickly or we will be late yes dia itu compound karena dia punya dua kalimat yang dipisahkan yes benar sekali yeah benar sekali how about number four high school and college students spend about 90% of their time in school in activities requiring listening but not much time is spent in school learn how to listen yes that is compound sentence kenapa compound sentence bisa ditunjukkan yang mana ini ya yes yes right sepertinya sudah lancar yang untuk ini can you please combine this sentence to form a compound sentence so we have two sentences here right girl will read boy books boys will not read girl books girl books but men will not read them yes bisa ya benar sekali yang contoh kedua bagaimana dengan ini kira or you will have to yes right jadi selain kita juga harus memastikan kata-kata apa yang cocok kita harus memastikan kata-kata penghubung yang cocok jadi dia memiliki arti yang ini dia menyampaikan a complete thought jadi dia memiliki makna di dalam kalimat itu ya nah nomor tiga we went fishing the rest weren't hunting bagaimana when the the rest went hunting ok we keep that we keep that answer any other want to answer this question ok benar ada lagi yang mau menjawab jadi sebenarnya di buku ini dibuat we went fishing but the rest went hunting jadi saya tadi gak mensalahkan juga yang tadi bilang when karena memang kita juga bisa menggunakan kata when disini cuma mungkin buku lebih memelibat jadi bisa juga tadi we went fishing ketika yang lainnya pergi hunting kan begitu tadi mbak juga bilang we went fishing and the rest went hunting jadi itu juga bisa ya jadi itu bisa juga ya jadi yang keempat does anyone want to answer the charge bell rang the train whistleblower while and then so sebenarnya while juga bisa tapi yang kalau misalnya kita harus perhatikan kalau kita menggunakan kata while kita kita juga harus punya seperti kata kerja yang sedang terjadi yes yes so disini dia lebih tepatnya kata conjunction and so the chart bell rang and the train whistle blue gitu mbak oke mbak oke the next one one is complex sentence or compound complex sentence jadi kita harus bisa membedakan juga apakah itu complex sentence atau itu compound complex sentence coba yang pertama kita coba number one also janus peron are divorced they are still friend menurut mbak itu apa complex sentence complex sentence nomor 2 bagaimana when i tell people about my fear of the devil they usually laugh at me ini termasuk jenis sentence yang mana jadi ini termasuk complex sentence juga karena dia mempunyai satu main clause yaitu they usually laugh at me and then yang anak kalimatnya yaitu when i tell people about my fear of the devil jadi itu supporting ideas of this sentence oke yang ketiga even though they had spent over a month together canoeing down the river jen and ivan felt they hadn't come to know each other well but they were still happy they used their vacation this way ada yang bisa menjawab kenapa kenapa mbaknya bilang itu compound complex sentence sebenarnya ini adalah contoh dari coba kita hitung satu-satu ya even though they had spent over a month together canoeing down the river menurut mbak itu apa apakah itu induk kalimat atau anak kalimat so yes right so we have one anak kalimat how about jihan and ivan and ivan felt they had not come to know each other how about this is it dependent is it main clause or is it subordinate clause anak kalimat atau induk kalimat yes that's a main clause jadi kita udah punya satu satu induk kalimat kita juga udah punya satu anak kalimat nah yang terakhir but they were still happy they used their vacation this way ini apa nah jadi sebenarnya ini adalah anak kalimat di dalam sentence ini so we have two we have two anak kalimat yeah we have two dependent clauses and then one independent clauses so which type is that yes that's a complex sentence because complex sentence just has one main clause and has one or two clauses dependent clauses yes aduh saya bingung ini mbak udah selesai sebenarnya ada yang kira-kira ditanyakan oh ada whales ada ada satu lagi whales have skin that is quite smooth and thin ini kira-kira apa whale whale apa mbak complex sentence so whale have skin jadi itu one clause right and then that is quite smooth and thin ya jadi itu complex sentence karena dia punya satu main clause dan juga punya satu dependent clause sampai sini kira-kira mengerti mbak atau ada yang kurang mengerti biar dijelaskan kembali karena saya juga sama-sama belajar seperti mbaknya oh iya teringat dengan grup yang saya bicarakan karena kita di pertemuan di Taipei nanti bakal ada dua grup yang menjelaskan modul 3 dan 4 jadi grup pertama itu biar saya tuliskan juga iya benar harus datang dong iya dong why you can't come you have to work you are puji astuti oh don't worry you are in a third group so you will okay the first group will be mas the first group is mas ahmad ahmad nurhadi and then mbak alfi rosida and then mbak unita sari dan juga mbak dinar dan mbak is nain kenapa mbak 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 karena presentasi kan gak bisa hadir jangan gitu dong ya nanti kita cari ini yang biar bisa semuanya presentasi nanti saya bukan nanti kalau misalnya ada beberapa teman yang kalau mbak yang gak bisa di presentasi yang ini mungkin mbak bisa diganti ke presentasi yang ketiga gitu iya kita memang semua punya homework jadi grup yang kedua itu mbak martijah terus mbak irma mbak istikomah terus mbak kristina dan mbak kusmiati yes ya bagus deh jadi yang grup ketiga itu yang yang belum saya panggil namanya namanya yaitu mbak seri puji astusi puji astuti ya mbak rahmawati terus mbak rianti mbak sopika dan mbak wiwit wiwit jadi grup satu ini bakalan membahas tentang modul tiga ya modul tiga itu kalau gak salah apa ya let me check first it's about question yes yes it's about question the second group will be present passive sentences kalimat passive about passive sentences yes so one group will take one hour to present so we have two hours right yes modul empat jadi every group has one hour to present the materials include question and answer include our discussion ya mbak and then the next group juga group group tiga eh group dua bakalan present about passive sentence in in one hour also nah grup tiga grup tiga yang mana tuh grup tiga bakalan oh oke grup satu will present about question grup dua itu passive sentences grup tiga grup tiga grup tiga kalau saya tidak salah itu bakalan present reported speech nanti kalau misalnya ada pembaruan kita kasih tau link lagi ya nanti kita lanjutin di facebook mungkin bakalan saya ini juga ppt bakalan saya upload ke facebook jadi buat mbak-mbak yang belum sempat atau apa tapi berhubung kita harus menghabiskan yang dua jam ini jadi bagaimana kalau kita membahas soal sebenarnya saya juga mau mbak tapi bagaimana tuntutan pekerjaan saya harus mengajar dua jam karena saya sudah menandatangani kontrak saya harus please what do you want to ask all independent close ok so wait a moment ok we will go to the first slide tadi mbaknya yang mau ini ya tentang independent close close you already know what close means right udah udah mengertikan close itu apa sebenarnya definition is about a group of words that has board of subject and predicate jadi dia punya subject and predicate di dalam sebuah sentence ini artinya sama jadi bisa kita lihat contoh Michael buys a new computer jadi ini adalah close Michael buys itu Michael is a subject and buys is a predicate dan sama juga dengan contoh yang nomor 2 my my mother my mother went to Taipei jadi my mother is a subject and went is a predicate or verb nah independent clause itu adalah main clause main clause in Indonesian language is the induk kalimat atau klausa utama nah klausa utama itu ciri-cirinya bagaimana nah yang pertama itu the first thing about independent clause is a group of words which relates to each other so dia punya subject dan predicate atau verb in a sentence but it also has to relate to each other jadi dia berhubungan gitu and then it express a complete thought jadi dia punya subject verb atau simple sentence dalam sebuah kalimat dia menyampaikan makna makna yang utuh dia punya arti dalam kalimat itu nah yang lain juga yang seperti yang saya bilang tadi it's a simple sentence jadi kita bisa artikan kalau itu adalah simple sentence which express a complete thought itulah independent clause dan juga dia juga bisa can't stay alone jadi independent clause ini dia bisa berdiri dia gak butuh supporting part of the sentence karena dia sudah memiliki arti di dalam sebuah kalimat dia menyampaikan makna dia bisa berdiri sendiri begitu tadi mbak siapa yang bertanya aduh jangan nampak kali lah kita siapa tadi yang bertanya istiqomah mbak istiqomah bisa kira-kira mbak dimengerti mbak atau kurang katakan saja mbak bisa ya atau kayak contoh yang ini ini contohnya yang independent clause rudy is my son jadi rudy disini as a subject is disini to be disini is itu berfungsi sebagai verb atau predicate in a sentence so mbak bisa lihat di screen itu semuanya adalah a simple sentence which has meaning jadi dia adalah kalimat sederhana yang mempunyai makna which express a complete thought jadi dia menyampaikan makna dari kalimat itu sendiri dan dia berdiri sendiri juga i know that boy Martha is very happy english is an international language they went to supermarket so it's all about simple sentence begitu mbak ada lagi yang mau bertanya tak ada yang mau bertanya jadi sudah mengerti semua ya coba kita masuk ke soal soal pertanyaan apakah memang sudah mengerti ada bisa lihat bukunya semua no no book kenapa enggak ada bukunya mbak tapi kok semester lalu ada buku ya mbak ya saya juga baru tahu sekarang mesen belum nyampe oh jadi pada mesen yang ini bukunya oh begitu sabar ya mbak ya 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 mbak tadi ada yang bertanya mbak tiga tidak ada yang mbak tiga satu ya mbak tiga satu ya mbak tiga satu maksudnya modul satu tiga satu apa maksudnya kata di belakang pola dia misalkan pence yang oh begitu iya modul satu kita ini bisa ke formative formative test 2 yes satu tiga dua yes sudah bisa dilihat semua modul modul satu mbak kita masih di modul satu sudah dilihat semua informative yes formative test so number one a part which part of the sentence is an independent clause so yang nomor satu they went by train because it was comfortable jadi menurut mbak yang di independent clause ini yang mana oh belum ketemu ya mbak ya formatif 2 2 2 2 tiga 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 tiga